Baim Wong baru saja mengalami musibah. Plafon kantor yang baru saja dibangun oleh Baim Wong diketahui robo. Insiden tersebut terjadi saat Baim Wong melakukan rumpur kantor barunya di kawasan Tangerang Selatan bersama Awak Media. Alih-alih mendapat empati, Baim Wong justru menerima sejumlah komentar yang kurang mengenakan. Suami Paula Verhoeven tersebut mendapat tudingan yang menyebut dirinya tengah melakukan prank. Mengetahui hal tersebut, Paula lantas memberikan bantahan. Menurut Paula, kejadian tersebut murni merupakan musibah yang tengah menimpa keluarganya. Saat terjadi musibah tersebut, Paula merasa terkejut lantaran dirinya juga tengah berada di lokasi. Berdasarkan penuturan Paula, kejadian tersebut menyebabkan adanya kerusakan pada lantai tiga di kantor barunya. Meski demikian, Paula menyebutkan kondisi kantor barunya aman dan tak ada korban atas kejadian yang dialaminya. Diberitakan sebelumnya, pelafon lantai tiga kantor baru Baim Wong ambruk pada Selasa, 12 Desember 2023. Baim Wong mengaku kaget saat kaca di kantor barunya tiba-tiba jatuh pecah. Baim Wong sempat menduga hal tersebut terjadi karena adanya gempa. Saat musibah tersebut terjadi, diketahui ada sejumlah wartawan, istri hingga anak Baim Wong yang berada di lokasi. Sontak artis 42 tahun itu refleks untuk mengamankan anaknya. Baim Wong Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia